Kita ke informasi selanjutnya, peringati hari guru, siswa SMA Negeri 1 Kudus, Jawa Tengah, berikan kejutan pada para gurunya. Puncak peringatan hari guru juga diramaikan dengan aksi para guru SD di Semarang yang mengikuti lomba membuat alat peraga ajar. Rabu pagi, sejumlah guru di SMA N1 Kudus, Jawa Tengah berlinang air mata. Mereka terharu dengan kejutan yang disiapkan para siswanya di hari guru ini. Berbagai pertunjukan ditampilkan, mulai dari baris berbaris hingga atraksi tarian-tarian. Puncak acara, seluruh siswa berkeliling di antara para guru dan membentuk simbol hati sebagai bentuk rasa cinta siswa pada guru. Puncak peringatan hari guru ini menjadi momen para siswa untuk menyuarakan aspirasinya pada para guru. Untuk guru idola itu yang pertama, beliau itu nggak pernah capek untuk mengajar saya, menjadi diri bagian yang lebih baik. Kemudian yang kedua, beliau juga selain mendidik dalam bidang akademik, juga mendidik moral murid-murid. Sementara itu, puncak peringatan Hari Guru Nasional di Semarang, Jawa Tengah, puluhan guru SD mengikuti lomba membuat alat peraga ajar. Tujuan kegiatan ini sekaligus membuat para guru kreatif dalam menerapkan metode praktik. Para peserta antusias mengikuti acara ini. Salah satunya karya seni Nuriyanti, guru kelas 6 SD Serondo Wetan Kota Semarang ini menciptakan alat peraga berupa miniatur lampu lalu lintas. Ia memanfaatkan kardus bekas yang sudah disambungkan dengan kabel dan lampu. Untuk mengenalkan anak-anak, merangkai, mengenalkan kalau baterai itu ada kutub negatif dan kutub positif. Sehingga kita ajarin kalau kabel dan bolang, yang kabelnya ini di positif, yang bolangnya di negatif akan menyala. Tak hanya bermanfaat bagi para guru, para siswa diharapkan lebih memahami materi yang disampaikan melalui alat peraga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.